Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan klik tombol lonceng disini Belajar Bahasa Inggris Hanya di LC LC, make everyone speak Dan klik tombol lonceng disini Dan broke high school kids Yang dikluarkan untuk hidup di kampung Inggris Oke untuk pertama-tama By the way Kampung Inggris ini berlokasi Di Jawa Timur Tepatnya di Kabupaten Kediri Di Desa Pelem Kecamatan Pare Jadi Menurut pengalaman saya ketika teman-teman datang ke Pare itu gak perlu khawatir, karena untuk orang yang pernah tinggal di Jawa Timur ataupun di sini, itu tergolong biaya hidupnya murah buat teman-teman yang mungkin tinggal di Jogja, ataupun di kota-kota pelajar kayak Malang, ataupun Jogja itu juga hampir mirip seperti di Jogja, ataupun di Malang nah pareh juga tergolong dengan murahnya juga, seperti itu bukan murahan ya oke, jadi untuk kali ini saya mau share dulu apa aja sih yang kita butuhkan biasanya ketika kita tinggal di kampung Inggris, yang pertama itu pastinya biaya sehari-hari yaitu makan apalagi kalau kita makannya sampai 3 kali sehari, ya pasti makan wajib ya 3 kali sehari nah untuk di kampung Inggris itu sendiri, menurut saya menurut kehitungan saya, ketika saya dulu di kampung Inggris, makannya itu kemungkinan habisnya sekitar 22 ribu atau sampai 25 ribu, nah itu kalau dikalkulasikan, biasanya kita dalam sebulan itu untuk makan aja, habisnya itu sekitar 600 ribu nah itu terlalu murah ya, karena kita makan 20 ribu, paling enggak kalian bisa makan sekali itu cuma habis 7.500 ataupun ada ya, bahkan kalau kalian pengen sarapan yang murah, yang 5 ribuan ada, sarapan pecel namanya, karena disini terkenal dengan pecelnya ya 5 ribu aja, jadi kalau kalian setiap pagi makan pecel dikalikan sebulan, kemungkinan hanya sekitar 150 ribu, nah belum makan yang lainnya dan itu 7.500 menurut saya itu sudah plus minum nah jadi seperti itu, paling enggak dalam sebulan itu teman-teman habis dalam kisaran 600 ribu lah, seperti itu oke lanjut lagi buat teman-teman biasanya juga selain makan, teman-teman pasti butuh yang namanya jajan ya bener enggak? pasti teman-teman pengen jajan, pengen beli ini, pengen beli cemilan apalagi malam-malam biasanya ya kan kalian butuh sesuatu yang dikonsumsi sebelum tidur, biasanya ada kopi, teh, ataupun snack-snack yang lain, nah itu ketika nah itu buat jajan sendiri itu biasanya kalian paling habis cuman 10 ribu lah sehari buat beli jajan snack, beli kopi atau apa segala macam itu paling enggak 10 ribu per hari ya kalikan 30 lagi ya kemungkinan 300 ribu sebulan untuk jajan nah jadi seperti itu jadi tidak terlalu mahal disini oke selanjutnya tadi sudah masalah makan kita bicara masalah makan terus juga ada lagi masalah ya kendaraan kita setiap hari buat kursus nah karena di kampung Inggris ini terkenal banget sama yang namanya sepeda jadi setiap hari kalian kemana-mana itu selalu memakai sepeda dan sepeda di kampung Inggris itu disewakan untuk nyewa sepeda disini kisarannya dari 70 ribu sampai 100 ribu kita ambil yang paling murah aja nah yang paling murah itu juga kualitas sepedanya lumayan seperti itu memang sepeda bekas tapi masih bisa dipakai pastinya dan tidak rusak tidak terlalu rusak juga jadi 70 ribu per bulan jadi kalian hanya cukup mengeluarkan uang 70 ribu setelah kalian bisa jalan-jalan pakai sepeda terus ada juga tentang masalah laundry ini buat yang malas nyuci nih biasanya ada kan kalian kalau tinggal di asrama ataupun di kosan biasanya ada beberapa asrama atau kosan disini yang tidak memperbolehkan kalian mencuci di kamar mandi karena boros air kemungkinan seperti itu ada beberapa nah untuk solusinya maka kita mau gak mau harus ngelondri apalagi buat teman-teman yang malas nyuci yang kebiasaan dicuciin biasanya kalian harus ngelondri dan laundry di kampung Inggris ini tergolong murah tidak seperti di kota-kota besar jadi kalian laundry dalam sekilo itu kisaran sekilo untuk laundry itu hanya sekitar ada yang tiga setengah ada yang empat ribu ataupun empat setengah ya kita ambil rata-ratanya empat ribu lah dalam satu kilo berarti kalau kalian dalam seminggu misalkan kalian nyuci seminggu sekali ya otomatis paling gak kisaran berat laundry kalian itu sampai dua kilo berarti 8.000 seminggu itu 8.000 terus karena sebulan ada 4 minggu berarti kalian habisnya sekitar 32.000 untuk laundry nah seperti itu lanjut lagi oke kita lanjut lagi ya terus setelah kita mikirin makan sudah terus pakaian, laundry, jajan, sepeda nah satu yang paling penting adalah tempat tinggal biasanya teman-teman ke kampung Inggris ini yang datang ke kampung Inggris kebingungannya dari tempat tinggal antara memilih camp ataupun kosan nah untuk saran saya lebih baik teman-teman mencari camp karena di camp itu selain membantu untuk teman-teman improve bahasa Inggrisnya juga disitu kalian lebih ada kebersamaannya jadi saya sarankan kalian memilih camp atau asrama ya biasanya kalau asrama di kampung Inggris ini kisaran harganya untuk tinggal selama satu bulan by the way satu kamar biasanya diisi 3 atau sampai 4 orang tergantung luas kamarnya kalau kamarnya luas banget ya berarti mungkin sampai 6 orang nah terus untuk biayanya untuk kasrama sendiri di kampung Inggris ini menurut saya itu sekitar 250 per bulannya ataupun kalau kalian lebih milih ngekos biasanya harganya sekitar ada yang 250 ada yang 300 bahkan sampai ada yang 500 kalau kalian pengen sendirian satu kamar seperti itu dan juga ada yang AC tenang aja juga disini juga ada yang berfasilitas AC tapi biaya yang dikeluarkan juga ya sesuai sama fasilitasnya ya tapi untuk paling murah biasanya itu 250 oke itu tadi untuk biaya asrama ya jadi terserah teman-teman nanti kalau sudah datang ke kampung Inggris mau pilih ngekamp atau asrama ataupun kalian pengen ngekos sendiri yang gak suka berbaur sama orang lain biasanya kan ada yang introvert seperti itu biasanya ngekos oke lanjut lagi dan yang paling penting dari semua itu adalah ketika kalian ke kampung Inggris pastinya kalian pengen kursus ya kan kalian pengen belajar bahasa Inggris ya jadi untuk biaya kursus di kampung Inggris itu juga tergolong murah teman-teman jadi teman-teman gak perlu pikir ah bakal keluar banyak untuk biaya kursus sebenarnya enggak jadi kalau di kampung Inggris itu ada beberapa tipe macam kursusan dimana biasanya ada yang satu paket asrama kursusan dan juga makan ada juga yang emang terpisah cuma kursus aja ada juga yang cuma menyediakan per program saja misalkan teman-teman dalam bahasa Inggris itu ada pelajaran speaking grammar pronunciation ataupun TOEFL atau IELTS nah itu biasanya juga ada yang terpisah seperti itu tapi untuk kali ini saya mau ambil referensi buat yang per kursus aja ya per satu paket nah satu paket itu biasanya ada grammar speaking per non biasanya untuk biaya yang dikeluarkan itu sekitar 600 ribu per bulan jadi kalian kursus selama satu bulan itu kisaran 600 ribu nah sekarang kita total untuk jumlahnya jadi tadi makan sekitar 600 ribu terus ada biaya jajan mungkin 300 ribu terus ditambah lagi sewa sepeda 70 ribu dan ada lagi laundry laundry itu sekitar 32 ribu dan juga ada camp 250 ribu dan yang terakhir biaya kursus yaitu sekitar 600 ribu dan totalnya adalah 1.900.000 sekian gitu ya ataupun bahkan sampai 2 juta nah jadi seperti itu teman-teman untuk seputar biaya hidup di kampung Inggris terus juga teman-teman biaya itu juga bisa bertambah nantinya untuk tadi itu biayanya bisa nambah juga tergantung kondisi teman-teman biasanya ada yang butuh hiburan nah karena kebetulan pare ini dekat sama kota kediri jadi kalau kalian biasanya pengen nonton ke bioskop itu ada dan biasanya nyewa motor nah untuk nyewa motor di kampung Inggris itu harganya kisaran 50 ribu untuk sewa 12 jam 50 sampai 60 dan ataupun kalau mau langsung 24 jam ada yang biasanya kalian pengen liburan ke Malang karena jarak kota Malang juga lumayan dekat di sini itu biasanya sampai 24 jam untuk sewa motor itu sekitar 75 ribu ataupun mau nyewa mobil juga ada sebenarnya nah itu jadi bisa bertambah biayanya ataupun kalian butuh entertainment lain mau jalan-jalan ke wisata-wisata yang ada di Jawa Timur contohnya kayak Bromo nah ke Bromo itu biasanya kita ambil travel dan satu orang biasanya dikenakan 150 sampai 160 ribu nah itu nanti kita naik mobil barengan jadi kalian kumpulin teman-teman satu kem buat itu sewa mobil biasanya buat jalan-jalan ke wisata-wisata yang ada di Jawa Timur oke jadi siapkan diri teman-teman buat ke kampung Inggris dan silahkan kalian pilih lembaga yang cocok buat kalian ataupun langsung mau ke LC saja dan saya tunggu kedatangan teman-teman disini oke thank you very much for watching this video semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang niat ke kampung Inggris oke saya tunggu ya teman-teman kedatangannya oke mau belajar bahasa Inggris hanya di kampung Inggris LC selamat menikmati 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 terima kasih